Halo semuanya, kembali lagi dengan gue, Thomas Tiko Channel, gue Ardiko Kucing And welcome back di video Ragnarok New Generation, ya Oke, buat kalian yang gak tau Ragnarok New Generation ini sekarang CBT kedua ya Dan banyak banget fitur yang diubah sih, ya Terutama di jog-nya, jadi ada jog baru namanya jog merchan Nah, nanti disini gue pengen jadi merchan ya Dan dari sistem UI-nya juga gue liat beberapa Ada yang berubah juga So far sih kemarin CBT pertama itu sekitar 3 bulan yang lalu ya Gue udah coba main di Ragnarok New Generation ini dan Cobain juga gitu, kemarin gue sempet jadi CBT pertama itu gue wizard ya Nah, kalau disini gue pengen nyoba jadi merchan sih So far dari segi gameplay sih sama-sama aja Beranya banyak banget UI-UI yang berubah gitu Kalian bisa liat ya disini terutama ya Nah, disini tuh penampakannya sekarang muncul char gua Jadi, kalau yang CBT pertama kalian bisa liat disini Nah, kalau di CBT pertama kalian bisa liat ya ini video gue 3 bulan yang lalu Ini begitu kita buka status gak ada bentukan char kita gitu Dan ini kita naikinnya, naikin levelnya cuma ada 2 2 menu disini Nah, kalau kita liat yang sekarang Itu ada berapa menu tuh? Banyak Nah, ini kayak semacam rekomendasi kayaknya deh Ini rekomendasi juga Yang pertama, nah ini kita keliatan char kita dan disini equipnya udah digabungin sih Jadi, kalian bisa liat equip disini Kalian peko equip apa segala macem gitu guys Oke, ini kita naikin ya Gue pengen jadi blacksmith battle Blacksmith attacknya terus gede Oke, kita lanjut ya Terus disini yang keliatan juga di fitur Sini, adventure book ya Di adventure booknya juga kayaknya dibikin baru lagi Jadi, ada sedikit perbedaan juga ya Dari yang pertama Dan buat kalian yang gak tau Ragnarok New Generation ini Kita bisa mancing dan segala macem ya Jadi, banyak banget fitur-fitur yang bisa kalian pelajarin Ada food, ada fishing, mining, gathering, smelting, dan lain-lain Gitu guys Oke, disini ada menu-menunya Nah, ini juga kayaknya baru deh Ini nih kayak banyak achievement-achievement tambahan juga sih guys Dan di facebook juga kasih liat Nah, disini juga dikasih tau guys Yang baru tuh apa aja Disini ada merchant class Item white system Street tall Training field And testing skill damage Attribute damage MVP report Ada osiris dungeon Ada dungeon baru disini di CBT-nya Terus ada ancient sealord dungeon Ada MVP baru MVP kraken Terus ada cacapon Rune the game Bisa 60 fps Disini sekarang Terus banyak benefit-benefit system sih Yang gue liat emang Keliatannya disini banyak banget benefit-benefit The hadiah achievement dari GM-nya gitu guys Sekarang Untuk yang CBT kedua ini ya Kalau yang pertama kayaknya gak gitu banyak So far sih Untuk patch inggris Tadi gue udah dapet patch inggrisnya Tapi gue udah coba Ternyata patch inggrisnya masih Stuck gitu lah Oke, kita liat ya disini ya Terus GM juga sering banget Kasih email nih Gak tau kenapa Mungkin karena CBT kali ya Tuh gue dikasih 1 juta aja ini ya Dan di website-nya juga sekarang Di Amawi Games Diumumin ya Disini tulisannya Ragnarok M Love at first sight Coming in Februari 2020 Kayaknya sih bakal Keluar Di tahun 2020 Februari nih guys ya Jadi semoga aja Open bet-nya di tahun 2020 nih Sebenarnya kan udah CBT pertama Di CBT yang kedua ya kan guys ya Semoga ini keluar nanti OBT-nya di tahun Februari 2020 sih Tapi disini gak ada kepastiannya juga Jadi disini cuma Sesi Q&A aja ya Gitu guys Dan ya Available Available in Be available in Februari 2020 Jadi kurang lebih 2020 Baru kalian bisa Cobain main open bet-nya guys So far gak apa-apa Kita belajar dulu ya CBT-nya ya Terutama gue pengen berubah jadi Merchan ya So far dari segi grafik pun Kayaknya gue ngerasa Ini lebih smooth ya Sayangnya masih bahasa Cina sih Ini CBT-nya guys Oke Dapet ini Headgear-nya beda Sama headgear yang pertama ya Kalo yang pertama Headgear-nya bukan ini ya Oke sebentar Kita mau rubah Setting-an dulu guys Setting-an di grafiknya Pengen kita rubah Menjadi yang paling Kanan ya Oke kita rubah aja Terus nih Bisa 60 fps ya Kita coba 60 fps-nya Ini grafiknya udah paling mentok Nah Ini beda banget ya Kalo 60 fps kalian bisa liat ya Wow 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 Ini fitur baru dari dia sih guys Oke ini best levelnya Bisa kita naikin Kita naikin dulu So far sih Untuk patch English Gue juga belum Tau nih Belum dapet ya Belum dapet patch English-nya lagi guys Semoga nanti Kalo misalnya gue dapet Gue bakal info Mungkin di komunitas Di Youtube gue ya Oke Kita lanjut ya Gue pengen Sampai berubah jadi Merchan sih guys Oke Buat kalian yang gak tau ya Kalo game ini tuh Gue bahas sedikit ya Ini ada adventure book juga Percis banget sama kayak Ragnarok M Bedanya dia ada kayak Tambahan-tambahan aja sih Sebenernya Sebenernya Terus disini ada Yang namanya Mount ya Jadi dari awal kalian udah bisa Night mount disini ya Dan ini itu bahasanya masih Cina guys Oke Grafiknya 60 fps Bener-bener berasa banget 60 fps-nya nih By the way Wih Rame banget guys Masalahnya gila ya Wow Dan Gue penasaran sih Di job merchan ini Itu bisa Vending atau lo ya guys ya Dan by the way Ini sekali lagi ada Fitur auto ya Sama kayak Ragnarok M Pada umumnya Ini rame banget Buset dah Lunatin satu aja Dipukulin rame-rame Pak Buset Disini ada Mount ya Kita aktifin nih Mountnya Kita udah punya Mount flooring Kalau di Ragnarok M Eternalof Baru keluar Mount Disini kita udah bisa pake Mount dari Novi's guys Oke Nah ini ada sistem Tradingnya ya Trading ini gue kayaknya Mesti jelasin lagi Kalian Kalau misalkan Kalian itu Kalau mau beli barang Disini kalian harus Pake Jem Oh bentuknya sekarang Udah jem Kalau dulu kristal Warna biru nih guys Sekarang bentuknya Udah jem gitu guys Oke Udah banyak Beberapa banyak Yang dirubah ya Terus disini juga Kalian bisa jual Oh gue bisa jual jem Wow Oke Kita let inventory gue ya Disini gue punya apa ya Nah disini gue dapet New laser Dari Event Terus dapet Ocha Kita buka Cobalt Archer card Kita buka-bukain dulu Yuk boxnya yuk The achievement dari GMnya Oke Kita buka-bukain Penasaran gue juga Oke Wow Ini karena CBT Dikasih banyak banget nih guys Oke Gue juga gak tau Itu fungsinya buat apa Oke Yang pasti sih disini Nah Dirak ngarok New generation ini tuh Kalian gak bisa Namanya MVP Satu hit ya Jadi Kalian itu MVP Harus Rabudu rame-rame sih Walaupun ke damage kalian gede gitu Gak kayak di Ragnarok M Eternal Love ya Ini banyak banget boxnya guys Buset dah Kita buka-bukain Dapetnya apa aja Gue penasaran Oh ini kan Run ke Knight ya Runenya sih Runenya ke Knight kan Kok gue bisa punya ya Kalau disini mungkin fungsinya beda Wow Enak banget grafiknya disini Wow Banyak banget anjir Box-boxnya dari GMnya Banyak dikasih hadiah nih guys Oke Sip Semoga di tanggal Februari Jadi open betanya guys ya Gue udah gak sabar sih So far sih Dia udah ngomongin soal open beta ya Jadi Udah gak sabar sih Gue sebentar ya Februari ya Oke kita lanjut aja Disini gue dapet Bagian mining Nanti gue bakal coba Mainin CBT ini Serius Sampai Bagian mining Sama mancing kali ya Jadi kalian tau Cara mancingnya gimana Oke kita berubah job dulu ya Disini ya Pake jadi merchan nih guys Ini grafiknya Gue gak perlu kasih tau lagi Kalau ini 3D ya Bisa diputer-puter Dan gue udah pernah bahas Ini sebelumnya ya Jadi gue kayak gak perlu Terlalu bahas lagi Kita flywing Oke Kita ikutin aja Ini kita disuruh ngapain ya Gue lupa Soalnya udah 3 bulan yang lalu guys Oh kita crafting Topi Oke nice Crafting kostum Jadi kurang lebih Kalau soal gameplay Gue gak perlu banyak Kasih tau juga Pokoknya Kalau kalian yang Para pemain Ragnarok M Eternal Love Itu Gak jojo beda Gameplaynya Kayak bikin Kostumnya dari NPC Kalian bisa crafting Barang juga dari NPC Kumpulin barang-barang Dan segala macem Gitu guys ya Wah ini gue naik kereta guys Barang orang-orang Anjay So far sih Kalau kalian mau main game ini Itu ya Kalian Gosaanin Kalian itu Lebih ke Fokus ke questnya Karena kalau kalian Grinding disini Sekali lagi ada sistem Stamina guys Mana sistem stamina ya Gambarnya ya guys Gue penasaran nih Kayaknya ini nih Nah ini nih Kayaknya ini stamina gue Jadi kalian tuh Sehari dapet 400 Stamina Kayaknya Dirubah ya Kemarin Kayaknya gambarnya Bukan disini deh Staminanya Kayaknya ada beberapa Yang dirubah Mantap So far sih ini jadi Lebih nyaman ya Kita main nih ya Ngeliatnya ya Karena 60 fps juga Gitu kan Gue gak perubah lagi Kayaknya gue udah Gasabar banget nih guys Untuk ikutin open beta Nanti Kayaknya kita Lanjutin questnya dulu ya Ini ya Kita disuruh kemana Oke Ini Izult ya Izult deh Cita gue naik Prahu Izult gitu kan Wow Keren Oke ini dia tempat Buat kita Berubah job nih guys Wih Same banget Sumpah Baru Kemaren ya Dan tadi tuh Gue sempet Remote recording Dari siang Tapi masalahnya Maintenance ya Oke Gue mau jadi Merchan mungkin Karena ada job Barunya merchan Mumpung lagi CBT Kita cobain job Merchan ya Oke kita Bulet-bulet aja Kita mau coach Ini bajok nih guys Oke Oke Ini Kena Ini Priest Ini Wizard Ini Assassin Archer Merchan Oke Kita berubah jadi Merchan ya guys ya Oke ini Oh Apa ini Skill apa ini Oh ini Satu arah ya Merchan Blacksmith Whitesmith Oke Oh Mamonite guys Card Revolution Crazy Apport Ini apa Oh Hammerfall Mungkin Merchannya sakit ya Oke Attack speed Ini Ini apa Ini apa Skill area Bagus guys Oke Card boost Oh Card Temporation mungkin Oke kita berubah jadi merchan ya Kita coba Kita skill Coba skill Skillnya Berarti disini Merchannya ada damage juga ya guys Bukan berarti dia Kayak di Arrow PC ya Uih Ada skill area pak Mantap pak Oke kita paket Ini kita bisa rubah-rubah ya Set Oke Oke Speed boost Wuduh Kayaknya ini skill yang kita pake jenny deh Ini apa Hammerfall Tuh Card Wah Enak sih ini merchannya guys Kalau kayak begini Mau banyak skill areanya Bukan berarti dia jiwa pedagang doang ya guys Yang gue penasaran sih Gue pengen nyoba fending sih guys Oke kita coba lagi Hop 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 Oke Cut boost Mantap guys Gila 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 Oke Kayaknya gue pengen jadi merchan sih guys ya Oke So far ya Di video kali ini gue coba Kasih tau aja kalian OBT nya kapan Terus Perbaruannya apa aja Sedikit sama Nanti gue bakal kasih link downloadnya Di bawah Kalau kalian pengen downloadnya Mendingan kalian coba main dulu CBT nya Biar kalian tau nanti pas OBT Di tanggal Februari 2020 tuh kalian udah gak Aneh Atau gak pusing mainnya guys ya Soal patch inggris Nanti gue bakal Kasih tau kalian Kalau misalnya gue udah dapet ya Soalnya tadi udah patch inggris Cuma Rada sedikit bug gitu guys Jadi Rada gak bisa gitu Oke So thanks for watching guys Sekalian jangan lupa buat like video ini Jangan lupa buat subscribe Klikin di channel gue Tepernah kanan And see you next time Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax